Ya tentunya menjadi petanda tanya atau perhatian dunia juga mau berapa banyak lagi korban berjatuhan begitu ya di tanah Gaza Palestina ini terakhir kita sudah mencatat ada 17.900 ya per hari kemarin korban meninggal dunia dari kekejaman zonis Israel di bumi Gaza Palestina dan alhamdulillah pagi ini di studio kami juga sudah hadir wakil ketua MPRI Pak Hidayat Nur Wahid selamat pagi 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 dan kita sangat sangat prihatin dengan keempat yang ada di Gaza baik Pak Hidayat saya izin untuk mengupdate terlebih dahulu dengan Fikri Rofiulhaq ini relawan Mersi Indonesia yang saat ini masih berada di Gaza Selatan Palestina di Kan Yunis selamat pagi selamat pagi Kondisi bagaimana Mas saat ini Mas sudah lebih dari 60 hari serangan Zionis Israel disana masih sangat masif atau bagaimana? ya kalau di tempat saya sih apa namanya suara-suara intensitasnya menurun sedikit ya namun sekali lagi ini di sekitar saya tapi di saya kan baru ada di kota kondisi tapi kondisi memang cukup luas jadi kalau saya ikuti dari media-media lokal bahwa di kota kondisi itu menjadi sarang target jenis Israel di bagian pasar dan juga kota sehingga memang setiap hari memang ada staff lokal Mersi yang setiap hari untuk mengambil bahan-bahan makanan untuk menyuplai apa namanya program-program kita sehingga kita saat ini juga belum bisa kembali ke pasar karena disana sudah terjadi serangan-serangan darat ya dan dari media-media lokal yang saya melihat juga serangan-serangan darat sangat-sangat masif sekali oleh pihak Israel Israel namun banyak sekali dipukul mundur oleh pejuang-pejuang Palestina insya Allah ya Fikri kalau bicara soal kebutuhan pangan dan juga kebutuhan medik begitu ya sejauh ini bagaimana Fikri? ya sampai saat ini memang kebutuhan pangan air bersih dan juga apalagi obat-obatan saat ini sangat-sangat krisis banget ditambah dengan bertambahnya jumlah kalau saya dapatkan dari Kesehatan kurang lebih dari 18 ribu warga meninggal dan hampir 50 ribu korban luka-luka dan ini angka yang sangat banyak sekali sehingga korban luka-luka terus berjatuhan terus berdatang ke rumah-rumah sakit di Jawa Gaza bagian Selatan ini rumah sakit terbesar ya yang ada di Jawa Gaza Selatan ini adalah rumah sakit Nasir dan disana terjadi penumpukan pemadatan korban luka-luka seperti yang saya sampaikan ketika saya waktu itu bertugas di rumah sakit Indonesia saat itu korban ya 11-12 ketika saya mendatangkan ke rumah sakit-rumah sakit itu banyak yang ditaruh di lantai bahkan mereka tidak mendapatkan ruangan untuk bersitirahat ataupun mendapatkan ruangan untuk di operasi dan masih banyak warga yang belum bisa mendapatkan obat-obatan dan penanganan medis yang cukup, yang maksimal begitu dan ditambah lagi dengan bantuan-bantuan yang minim sekali yang masuk ke Jawa Gaza sehingga ini membuat para medis juga kewalahan dan mereka kekurangan medis, kekurangan obat-obatan maksud kami dan juga apalagi untuk para pengungsi ya sulit sekali mencari air bersih dan bahan pangan di seluruh Jawa Gaza Mas Fikri, kita sempat juga melihat tayangan di media sosial begitu ya banyak sekali warga Gaza yang antri bahkan untuk hanya mendapatkan air mineral dan juga makanan berarti saat ini untuk perbatasan ini tidak dibuka ya Mas ya untuk masuknya bantuan, makanan, dan lain-lain gitu Ya seperti yang saya dokumentasikan juga di sosial media Mersi Indonesia bahwa saat gejata-senjata kami melihat sangat-sangat panjang antrian dari mereka mengambil air bersih, mengambil gas, mengambil bensin ya atau bahan bakar sangat-sangat panjang sekali dan itu ketika dari awal pertama gejata-senjata sampai hari terakhir gejata-senjata kita masih turun ya ke jalan dan itu masih sangat panjang sekali dan kemungkinan setelah gejata-senjata mereka pun masih mengantri gitu dan untuk saat ini kami tidak mengetahui apakah mereka masih terus mengantri atau tidak karena antri-antri itu sangat-sangat panjang bukan hanya ratusan meter bahkan berkilo-kilo namun yang saya dapatkan memang dari perbatasan ini kalau yang saya dapatkan kalau tidak salah ya semoga tidak salah truk-truk bantuan itu ada yang masuk 80 truk satu hari, 70 truk dan 100 truk dan ini dari bulan sabit Palestina ataupun bulan sabit Mesir dan bantuan-bantuan ini berupa air mineral dan juga obat-obatan medis dan ini memang bantuan-bantuan ini memang masih jauh dari kata cukup ya karena memang kalau yang saya dapatkan dari apa namanya Mas Hussein, senior saya tentunya beliau mengatakan bahwa gejata ini memerlukan 500-800 truk bantuan ya yang untuk mencukupi warga yang saat ini menderita dibawa agresi metal zonis Israel ini Oke, ini kami mengundang di studio saat ini ada Pak Hidayat Nurwahid, Fikri kita akan membahas ini soal veto Amerika Serikat ya terkait dengan gejatan senjata yang menjadi resolusi Dewan Taman PBB apakah ini juga menjadi perhatian juga oleh media lokal, oleh masyarakat setempat juga di Gaza? Fikri Tentunya sangat-sangat menjadi perhatian banget ya dimana saya juga sering sekali menyampaikan bahwa banyak sekali warga yang kita kan selangsung berantraksi dengan para warga yang disikta sini dan ketika saya masih bertugas di rumah sakit Indonesia juga banyak mereka yang apa namanya, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya saya sampaikan bahwa saat itu masyarakat Indonesia turun ke jalan sebanyak 2 juta lebih dan sampai saat ini pun masih banyak yang turun ke jalan di daerah-daerah dan mereka mengucapkan terima kasih dan pesan yang paling penting bagi mereka sebenarnya kebanyakan ya, kebanyakan dari mereka adalah kami ini tidak membutuhkan bantuan kami tidak membutuhkan bantuan makanan kami tidak membutuhkan bantuan apapun tentara atau apapun mereka hanya butuh kemerdekaan, kebebasan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan normal seperti warga masyarakat lainnya namun yang sangat disayangkan sudah 14 tahun Paris ini di blokade, Jarugaza ini di blokade sejak 2006, sehingga mereka sulit mencari kepekerjaan bantuan-bantuan dibatasi oleh Zonis Israel, dan juga krisis-krisis yang diada di Jarugaza terus meningkat, air bersih, terutama karena 50 ribu bom ini sudah dijatuhkan oleh pihak Zonis Israel, sehingga air mineral ini sangat sulit sekali ya atau kalau ingin mendapatkan air minum itu harus dibor sampai bawah sekali, sehingga mereka ini sebenarnya ingin kemerdekaan mereka, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti masyarakat dunia lainnya Mas Fikri Saya ke Pak Hidayat Nurwahitul gitu Pak Hidayat, tanggapan Anda Pak? Ya, sangat-sangat menjedihkan, sangat keji sangat juga harusnya membuka mata dunia ya betapa bahkan PBB pun yang mestinya melakukan kewajibannya mengadilkan perdamaian dunia kembali ditelikung oleh Hak Fitul dan konteks hari ini atau konteks kemarin Hak Fitul itu sungguh amat sangat tidak demokratis dan sangat mengabaikan tentang hukum internasional dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB baik yang tetap maupun tidak tetap itu 13-nya setuju dengan setuju dengan dengan kejataan senjata resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kejataan senjata satu abstain dan hanya satu yang menolak tapi tetap saja itu kemudian diberlakukan maksud saya tetap saja diberlakukan penolakan itu sehingga tidak terjadi perdamaian yang diharapkan kejataan senjata yang diharapkan ini tentu satu hal yang sangat mencederai ketika orang bicara tentang demokrasi ketika orang bicara tentang hal asasi manusia ketika orang bicara tentang anti-terorisme ketika orang bicara tentang pentingnya untuk menghormati hukum internasional yang dipertonton oleh Amerika Serikat dengan hak fitonya adalah jelas bertentangan dengan keinginan masyarakat internasional buat masyarakat awal mungkin pertanyaannya begini Pak ya kenapa mesti ada veto sih begitu loh ya itu karena apa namanya keangkuhan daripada negara-negara yang menang menang perang pada perang dunia kedua dahulu mereka kemudian merasa harus kemudian mempunyai hak prioritif yang bernama hak veto tersebut sementara sehingga kan perkembangan dunia sudah amat sangat berubah dulu misalnya China bahkan awalnya tidak termasuk sekarang China sudah masuk dulu misalnya negara-negara hanya terpolarisasi dalam konteks perang dunia kedua yang kalah dan yang menang sekarang banyak negara-negara baru dan dan kelompok-kelompok dunia baru yang tidak lagi representatif dengan peta setelah perang dunia kedua dahulu bahkan beberapa negara sudah menuntut agar tata dunia baru diperbaiki PBB kalaupun masih mempergunakan yang namanya Dewan Keamanan PBU dengan hak dengan keangkutan tetap harusnya juga adil representasi negara-negara Afrika belum ada representasi negara-negara Timur Tengah belum ada representasi negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara belum ada Australia belum ada Amerika Selatan belum ada sama sekali tidak adil harusnya memang seperti yang diserukan oleh penyapia termasuk oleh Presiden Turki oleh Jabhatia Ordogan dihadirkanlah reformasi dan ada penyesuaian daripada PBB terkait dengan keangkutan Dewan Keamanan tersebut termasuk juga dengan menghilangkan hak veto karena hak veto itu sangat bertentangan dengan presidik demokrasi di seluruh dunia yang pakai demokrasi mana ada negara yang pakai hak veto? tidak ada Pak Hidayat, tapi kalau dari sisi Anda melihatnya kenapa sampai dengan saat ini Amerika Serikat yang sebelumnya nampaknya ingin ada gejatan sejatan nampaknya kok kenapa kemarin mengambil hak veto-nya justru dengan arogannya tidak mengindahkan negara-negara lain yang ingin gejatan sejatan? ya mungkin di satu pihak dia khawatir bahwa agenda dia melindungi Israel gagal kalau kemudian dalam terkutip dia mengikuti keinginan di masyarakat internasional karena mungkin di merasa bahwa Hamas akan tetap eksis dan Hamas tetap eksis itu menurut dia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika dan keinginan Israel untuk bisa menguasai sepenuhnya tenaga Gaza dan apalagi ternyata kan di Gaza bukan sekedar Gaza ternyata disitu juga ada sumber daya alami luar biasa yaitu gas yang sangat besar dan ini mengingatkan orang dengan kasus penyerangan terhadap Iraq kan? Iraq dahulu juga dengan alasan ada senjata pengusaha masal karena ternyata yang senjata pengusaha masal tidak pernah terbukti yang ada justru adalah kekayaan alam Iraq yang pernah menyakit itu yang dirampok kebohongan ini haruskah dunia melihatnya dengan diam saja? ya sesungguhnya kalau masyarakat sipil sudah tampil, sudah teriak baik dengan demonstrasi, tuntutan-tuntutan ya termasuk juga kelompok-kelompok hak asasi manusia, kelompok-kelompok penegak hukum mereka sudah menentu semuanya tapi permasalahannya kemudian terhalang dengan organisasi internasional yang bernama PBB yang di dalamnya ada Haveto dan itu kemudian jadi bermasalah bahkan sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres yang termasuk yang menginisiasi terjadinya sidang diwan keamanan terakhir itu juga ternyata tidak didengar atau tidak dilaksanakan bahkan sampai memelah sekjen PBB itu itu dia, bahkan ketika dia akan datang ke Palestina atau masuk dari Gaza itu pun kemudiannya juga tidak diperolehkan oleh Israel ini sesuatu yang harusnya memang membuka mata dunia ya kalau memang dunia masih menghendaki tata dunia yang adil ya betul-betul menghormati asasi manusia menghentikan terorisme ya sangat mungkin kemudian banyak pihak memikirkan tentang sistem negara dunia apakah masing-masing negara ini juga bisa menunjukkan rasa support kepada Palestina dalam artinya seperti kita tahu bahwa kelompok Houthi di Yemen ini menembaki kapal-kapal yang menuju ke Israel belum lagi Libanon nampaknya masih bergerak sendiri-sendiri begitu Pak apakah juga ada gerakan masing-masing negara di luar PBB ini yang bisa dilakukan tapi kita tahan dulu ya Pak ya kita sambung lagi di segmen berikutnya tetap bersama kami selamat menikmati